Sepanjang tahun 2003 hingga 2005, Dewa telah beberapa kali diundang untuk mengadakan konser di Kancah Internasional. Pada tanggal 13-15 Agustus tahun 2003, Dewa mengadakan dua buah konser di Jepang, masing-masing di Tokyo dan Nagoya. Pada tahun 2004, Dewa mengadakan konser di Korea Selatan, lalu kemudian ke Amerika Serikat untuk menggelar konser di Boston, Houston, San Francisco dan Seattle. Kamu sedang ada di kanal Youtube Jahit Brennan? Kita akan bahas lagi sejarah Dewa 19, setelah kamu klik tombol merah subscribe dan like videonya, sudah? Yuk kita mulai! Pada tanggal 7 Mei tahun 2004, Dewa juga mendapat undangan untuk mengadakan konser di Timor Leste dalam rangka Hari Kemerdekaan Negara tersebut. Pada tanggal 15 Mei tahun 2004, konser Dewa 19 digelar di Municipal Stadium, Dili dan disambut oleh 50.000 penonton. Angka tersebut merupakan jumlah penonton terbesar Dewa selama manggung di luar negeri. Keesokan harinya, saat hendak kembali ke Indonesia, personel Dewa didatangi oleh Presiden Sanana Gusmau di Koridor Aeroporto Internasional Presidente Nicolao Lobato. Pada Maret tahun 2005, Dewa menggelar konser di kota Sydney dan Melbourne, Australia. Dewa 19 juga mengadakan konser di Singapura seusai menerima penghargaan khas dari Anugerah Planet Music 2005 sebagai The Most Genius Band. Dewa mulai serius menjajaki pasar internasional dengan ditanda tanganinya kontrak untuk tiga album dengan Emmy Music International Hong Kong yang berlaku pertanggal 1 Januari tahun 2006. Dewa 19 kemudian mengeluarkan album bertajuk Republik Cinta pada awal tahun 2006 dalam dua versi, yakni untuk Pasar Indonesia dan Pasar Internasional. Sebelum merilis album ini, pada tanggal 12 Desember tahun 2005, Dewa dan Emmy telah melempar single berjudul, Laskar Cinta, di 150 radio di Indonesia. Laskar Cinta, sendiri mengangkat isu terorisme dan kekerasan, terinspirasi oleh perseteruan Dewa dengan FPI beberapa waktu sebelumnya. Tulisan Kiai Haji Abdurrahman Wahid di The New York Times, Koran terkemuka di Amerika Serikat, telah mengantarkan nama Dewa 19 ke negara tersebut. Dewa mendapatkan penghargaan Lip for All Award di Amerika Serikat atas lagu Warriors of Love, versi bahasa Inggris, Laskar Cinta, yang dinilai menyerukan perdamaian dan toleransi beragama. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh CEO Lip for All Foundation, Holland Taylor, di New York, Amerika Serikat.